Di sini aku mau bahas mengenai iklan snack video yang kelihatan biasa aja, namun sebenarnya tidak biasa. Yakni adalah iklan guru yang pacaran dengan muridnya sendiri. Bisa dibilang pacaran atau enggak, aku gak tau juga, tapi lumayan seru untuk dibahas. Yang penting di sini aku sekalian mau mempromosikan nama Instagram guru cantik ini. Nickname Instagramnya adalah Bebestio Oficial. Silahkan di follow bagi yang berminat tentunya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan inti. Mengenai guru yang menjalin hubungan dengan murid, apakah itu boleh atau tidak? Sebenarnya, hal ini banyak kejadian. Bahkan guru SMK aku dulu mempunyai istri yang notabene adalah muridnya sendiri. Sebenarnya begini penjelasannya. Untuk mencari jawaban terlebih dahulu, kita wajib melakukan cek ke kode etik guru. Di sini aku mengambil pasal 6 kode etik guru yang aku kutip dari Quora. Sebenarnya di situ jelas bahwa secara eksplesit tidak ada larangan sama sekali. Kecuali di Jepang. Nah, di negara matahari terbit itu mempunyai aturan mengenai larangan untuk guru dan murid menjalin sebuah hubungan asmara. Etis atau tidaknya itu tergantung pendapat masing-masing. Di sini aku hanya menjadi pihak netral. Paham? Lanjut. Nah, hubungan guru dan murid tidak serta-merta dilarang. Tetapi akan lebih baik jika dilakukan di masa murid sudah lulus. Karena ditakutkan jika dilakukan di waktu murid masih sekolah, hal tersebut akan menimbulkan kerugian di antara kedua belah pihak. Ingat, bahwa guru haruslah profesional dan berwibawa. Jika ia pacaran dengan murid sendiri sewaktu muridnya belum lulus, justru akan menurunkan image sang guru itu sendiri. Paling nggak ya, agar nggak jadi bahan gibah di antara murid ataupun para guru di sekolahan. Kalau saran aku ya begitu. Untuk guru di luar sana yang memang lagi naksir sama muridnya sendiri, coba tahan dulu perasaannya. Ataupun hubungi orang tua muridnya langsung. Katakan kalau dirimu suka dengan muridmu dan mau bersungguh-sungguh untuk komitmen. Begitu. Tapi kalau mau ya, dan itu berlaku jika kamu beneran mencintai muridmu itu sendiri. Kalau nggak ya, nggak apa-apa. Silahkan tahan aja dulu. Karena profesionalitas itu penting. Nah, sekian. Ngomong-ngomong jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih juga untuk kalian yang udah mau support dan dukung channel ini. Aku seneng banget. Jadi nantikan konten aku selanjutnya ya. See you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.